Seorang siswa SMP berusia 13 tahun ditemukan tewas di Sungai Cimanu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, korban tewas akibat dihabisi oleh teman sebayanya. Warga digegerkan dengan temuan jasad seorang siswa SMP di sebuah Sungai Cimanu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, yakni dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di bagian lehernya. Berdasarkan hasil penelusuran pihak kepolisian, siswa SMP ini tewas akibat dihabisi oleh teman sebayanya yang masih berusia 13 tahun. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku tega menghabisi nyawa korbannya akibat sakit hati usai bermain volley. Mereka sesama teman bermain volley dan secara tidak terima ya karena mungkin ada beberapa yang mengenai muka wajah dari anak tersebut sehingga menemukan dendam dan membawa sebilah kater yang katernya tersebut berdasarkan hasil keterangan dilarutkan di sungai. Sementara itu pihak keluarga korban mengaku syok usai mengetahui korban sudah tewas dengan kondisi leher sudah tergorok. Dirinya berharap kepada pihak kepolisian agar kasus ini diungkap dan pelaku dihukum setimpa. Ya gue ini canggih, kaget gitu. Awalnya aku nggak percaya yang itu mayat anak saya, nggak percaya sama sekali, nggak percaya. Kaget gitu. Pas lihat di video, langsung datang video dari sana. Aku yakin itu anak aku soalnya itu celananya yang dicuci. Aku pas pagi-pagi yang mau berangkat, yang mau itu pas pulang sekolah mau dipakai. Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, jasad korban pun langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Herlan Adiwisastra, Garut, Jawa Barat Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus ini, kita telah terhubung dengan kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Bu. Ya Pak Adi, dari informasi ataupun dari penyelidikan sejauh ini, apa yang menyebabkan pelaku sakit hati terhadap korban? Benarkah salah satunya korban sakit hati karena main volley? Ya betul Bu, dari hasil pemeriksaan. Jadi, si pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum ini, merasa sakit hati kepada korban karena wajahnya tersemesh sebanyak tiga kali oleh korban gitu Bu, sewaktu main volley. Karena sakit hati, wajahnya tersemesh oleh korban hingga akhirnya pelaku tega seperti itu membunuh apa? Ini informasi yang didapatkan, pelaku sengaja membiarkan korban tenggelam atau seperti apa sebenarnya Pak Adi? Ya, jadi ketika korban bersama dengan anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah teman sekolahnya yang masih SMP, setelah mereka bermain volley, kemudian mereka ini bermain ke sungai Cimanuk. Korban mengajak teman-temannya setelah bermain volley, bermain ke sungai Cimanuk. Kemudian ketika sampai di sungai Cimanuk, korban akan terseret arus. Kemudian dia berteriak untuk menolong dan oleh pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum ini, pura-pura akan menolong. Tetapi ketika akan menolong, ternyata korban disayat lehernya oleh pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum. Baik, karena kalau kita lihat pelaku masih di bawah umur, ini bagaimana ternyata akhirnya kasus ini terungkap Pak Adi? Kasus ini terungkap ketika kemarin hari Jumat, ada laporan bahwa ditemukan mayat di sungai Cimanuk di daerah kecamatan Cibiuk. Kemudian polisi melakukan CKP di tengah kejadian dan dibawa ke rumah sakit. Kami dari petugas merasa suligah karena ada beberapa luka termasuk di leher. Dan kami pun melakukan penyelidikan tentang identitas dari korban ini. Karena korban ini hanya memakai celana pendek. Setelah kami temukan identitas korban, bahwa korban adalah salah satu penduduk di kecamatan Wigong. Kemudian, karena suligah ada luka di leher korban, kami pun membawa ke rumah sakit seartikasi di Bandung untuk melakukan autopsi. Dan kami selain itu, sambil menunggu hasil autopsi, kami melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-aksi. Karena diketahui bahwa korban ini hilang sejak hari Senin, tanggal 30 Oktober. Nah, dari situ hasil pemeriksaan otopsi dan hasil dari penyelidikan, akhirnya kami ketahui bahwa anak yang merupakan pelaku atau anak berapaan dengan guam ini adalah merupakan teman korban sendiri. Ada berapa saksi sejauh ini, Pak, yang sudah diselidiki terkait dengan kasus ini? Kita sudah memeriksa beberapa saksi, Bu, ya. Karena ini kebanyakan adalah saksinya di bawah umur. Masih anak CMP. Untuk itu, kami belum bisa menyebutkan nama-namanya. Karena pemeriksaan ini juga tertutup, gitu, Bu. Pemeriksaan dilakukan tertutup ini menjadi salah satu penanganan dilakukan karena pelaku masih di bawah umur seperti itu, ya, Pak Adi? Betul, betul, Bu. Ada berapa orang, Pak Adi? Ada beberapa orang, Bu, ya. Yang waktu itu bersama-sama main volley bersama dengan korban. Dalam hal ini, apakah pihak kepolisian juga melakukan, juga bekerja sama tentunya dengan pihak eksternal lainnya, Kak? Betul, kita karena anak ini masih di bawah umur, kita juga melakukan kerjasama dengan LPKS dan psikolog dan lain-lain, gitu, Bu. Baik. Tapi dari penyelidikan sementara, tadi dari kronologi yang Anda informasikan kepada kami, apakah artinya ini ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh teman sebaya korban? Seperti itu, Pak Adi? Sementara hasil pemeriksaan ada kesengajaan, karena korban sudah membawa cutter untuk menyayat, apa, maksud kita pelaku sudah membawa cutter untuk menyayat korban, gitu, Bu. Baik. Pak Adi, tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami, telah memberikan informasi terkait dengan kasus ini, pemirsa demikian perbincangan kami. Bersama dengan narasumber kami, Bapak Ibda Susilo Adi, selaku Kasih Humas Polresgar. Terima kasih, Pak Adi, telah bergabung bersama kami.